Pempatan yang baik ini bersama kita bisa haggir dalam perangkaian... Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pembina samsat tingkat nasional tahun 2024 pada tanggal 11 Januari 2024 diadakan penandatanganan program kerja tim pembina samsat nasional di Emporium Ballroom Hotel Arista Palembang Kamis 22 Februari 2024. Rekombinasi tersebut diturunkan ke dalam 11 program kerja pembina samsat tingkat provinsi yang ditandatangani oleh Direktur Residen Korlantas Polri, Direktur Pendapatan Dirjen Bina Kuangan Daerah Pemendagri dan Direktur Operasional PT Jasara Harja. Kakor Lantas Polri Irjen Pol A. An Suhanan mengatakan dengan telah ditandatanganinya program kerja pembina samsat ini adalah juga sebagai tanda dimulainya implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang mengatur tentang ketentuan penghapusan kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kita datangani oleh tim pembina samsat tidak nasional yang ada 11 program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2020. Tadi pejabat dari program menjadi 11 program. Kemudian hari ini juga kita melaksanakan kick-off untuk implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Nanti kita akan memulai melakukan penghapusan tahapan pendataan, inventarisasi kendaraan yang akan dihapuskan kemudian pertentuan kendaraan. Sementara itu PJ Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Patoni berharap rakor tim samsat nasional ini bisa mengimplementasikan hasil rakornas di Bandung. Dirinya mengatakan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan untuk memperbaiki pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah. Buat nasi tim samsat nasional hari ini diharapkan bisa menjalankan rekomendasi yang hasil Padung. Di antaranya dari sisi PEMDA, PEMDA bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang bisa untuk memperbaiki pelayanan dan juga untuk bisa meningkatkan pendapatan. Khususnya untuk bisa memperbaiki data. Peran pemerintah daerah sangat penting agar data-data bisa tertip, kemudian pelayanan meningkat, dan juga pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, maka biaya pembangunan bisa meningkat dan ini akan lebih mempercepat tingkat kemajuan daerah yang akhirnya akan mempercepatkan. Dengan dimulainya penerapan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 tahun 2009, Direktur Jasara Harja berharap bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Kendaraan baru saja yang telah baukan daftar ulang hanya 77 persen. Sehingga kenapa tadi Ibuan kenapa enggak melakukan kebebasan balik nama dan sebagainya dan masyarakat diketahui bahwa mereka tidak melakukan perpanjangan atau tidak melakukan pembayaran pajak. Maka Ibuan juga termasuk dengan penerapan Pasal 74 undang-undang diharapkan ini dapat dipahami oleh masyarakat untuk bisa melakukan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak. Dengan ditanda tangannya rekomendasi dalam program kerja pembina samsat tingkat provinsi tahun 2024, diharapkan kinerja pembayaran pajak kendaraan bermotor akan semakin baik dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat. Data kendaraan bermotor semakin palit dan akurat, pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas keuangan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Eza PM, Sriwijaya TV